Halo bro, ini sekarang Jakom sedang ada di Braga, Bandung. Dan kita pengen tahu nih, mesin apa aja sih yang dipakai oleh coffee shop-coffee shop yang ada di Braga, Bandung, which is tempat yang paling hits di Bandung. Penasaran? Let's go! Oke, destinasi pertama, Jurnal Risa. Let's go! Halo Kak, dengan siapa? Aku, Jenny. Jenny, Instagramnya apa? Instagramnya Jenny Kartika. Jenny Kartika. Kak, ini kan aku lihat pakaiannya itu Sanremo Zoe ya? Betul. Betul, sama Grandir pun Sanremo juga ya? Sanremo juga, satu package. Oh, satu package. Ini udah berapa lama pakenya? Kita udah hampir 2 tahun sih untuk pakai mesin ini. So far gimana? Oke? So far oke sih Kak, kalau untuk skala yang kayak kita coffee shop di Bandung kayak gini udah cukup sih Kak. Oke, ada rencana mau upgrade mungkin mesinnya nanti? Upgrade pengen dong. Apa tuh? Pengen coba Slayer kayaknya, yang 3 group ya. Almi. Lumayan tuh. Tuh, Slayer 3 group. Gue tapi amazed ya, maksudnya kakak ini tahu banget tentang mesin coffee ya. Even dia pokoknya Slayer, even 3 group men. So ini keren banget. Ya udah sih Kak, aku cuma tau itu doang. Thank you banget udah. Setelah infonya, sukses buat Tino Risa. Thank you. Destinasi berikutnya, Warung 5 Rasa. Let's go. Halo Kak. Dengan Kak siapa? Dengan Kak Yuli. Kak Yuli. Kak Yuli, udah berapa lama kerja di Warung 5 Rasa? 5 tahun. What? 5 tahun serius? Ya, 2017. Wow, cool man. Eh Kak, apa sih Instagramnya? Julio Riza. Julio Riza. Nanti kita tag ya. Nah, Kak gue pengen tahu dong Kakak pakai mesin apa di sini? Kita pakai mesin Rocket Espresso Milano. Rocket Espresso Milano? Yes. Oke, ini udah dari awal bukan nih? Ya. Oke, pengalamannya gimana sih pakai Rocket Espresso sampai ini measure berarti ya? Ya. Gimana pengalamannya? Alhamdulillah menyenangkan karena saya suka mesin kopi. Oke. Nah, tahu nggak sih harga dua mesin ini berapa? Eh, nggak tahu itu sun boss saya. Hahaha. Oke, sebenarnya ya kalau saya tahu gue nih ya, kalau untuk mesin ini ya, Rocket ini kalau nggak salah sih barunya itu 60 jutaan ya. Karena gue terakhir jual secondnya itu di 40 jutaan. Wow. Kalau super jual ini barunya kalau nggak salah 15 jutaan dan secondnya sih sekitar 10-12 jutaan sih. Gitu. Jadi buat. Nah, Kakak penasaran deh kalau misalnya bisa upgrade mesin, pengen nggak sih upgrade mesin? Pengen. Oke, mesin apa yang Kakak pengen? Eh, apa ya? Yang sekarang lagi viral tuh. Apa tuh? Aduh, apa? Yang baru. Alhamar Zoko. Ya, Alhamar Zoko. Ya, Alhamar Zoko. Ya, Alhamar Zoko. Oh, Alhamar Zoko. Yang linia PB berarti ya? Ya. Wow, pengennya Alhamar Zoko. Yaudah, sukses pokoknya buat tempat kerjanya. Semoga bisa segera pakai Alhamar Zoko. Amin. Oke, baik-baik, Kakak. Bye. Nah, tempat berikutnya adalah toko kopi Jawa. Kasi gue, kita lihat di sini. Nuna, permisi. Halo, saya Alfa. Iya. Dengan A siapa? Yusuf, Kak. Dengan A Yusuf? Iya, Yusuf. A Yusuf, pengen tahu nih mesinnya keren-kerennya. Boleh tahu kok sih sekarang lagi pakai mesin apa nih sekarang? Kita pakai mesin lamar Zoko, Kak. Yang tipe? Ini tipenya. Linia PB bukan sih? Iya. Linia PB ya? Iya. Oke, grindernya pakai apa nih? Kita pakai Anfim. Wih, pakai Anfim. Anfim-nya yang doser-less ya? Iya. Oh, sama ada doser. Iya. So far gimana pakai mesin-mesin ini? Aman? Aman nggak? Enak. Enak ya? Tahu nggak sih berapa sebenarnya harga mesin-mesin ini? Untuk harga sih... Kurang tahu. Kurang tahu ya? Mesin ini guys, ini harganya tuh kalau nggak salah barunya aja tuh 150 juta. Grindern ini kalau nggak salah harganya tuh kisarannya sekitar 20-30 juta. So, mesin aja ini udah hampir 200 juta. Keren banget, keren banget. Nah, kalau misalnya pengen tahu nih, kalau misalnya mau upgrade mesin, pengen nggak sih nge-upgrade mesin yang baru atau misalnya yang beda gitu? Eh, boleh sih kalau... Apa tuh? Mungkin Slaya atau Victoria Arduino atau mungkin... Itu belum sih, belum pernah lagi pengen yang lain nggak gitu? Pengen yang lain ya? Tapi so far mesin-mesin ini aman-aman aja ya? Aman-aman aja ya, Kak. Oke lah kalau gitu. Thank you banget ya, udah waktunya. Thank you, Don. Oke, sekarang kita lagi ada di Umbira Coffee. Let's go, kita masuk. Oke, sekarang kita lagi di Umbira Coffee dan mesinnya keren-keren banget di Brofi. Nah, kita akan dibantu sama Mas A. Randy. Nah, A. Randy, pengen tahu dong mesin-mesin dipakai itu mesin apa aja sih, Pak? Kita untuk mesin S-Persionnya pakai Lamar Dioco Linear. Linear IB? Oh, klasik? Klasik. Oh, klasik. Oke. Dua grup, kemudian? Untuk si Grindernya, kita ada Major Super Jelly 2. Oh, ini dozer. Ini robur kayaknya deh. Ini... Apa Connie-nya? Automate. Oh, ini kayaknya Major Connie. Iya. Iya. Oke, Major Connie. Ini binsnya beda-beda semua berarti? Ini logis spa. Iya, sebenernya. Connie ini. Beda-beda nih mesinnya berarti ini. Binsnya beda-beda. Binsnya beda-beda. Pakai 3 bins berarti di sini? 3 bins. Wah, keren banget. Sudah berapa lama pakai mesin-mesin ini? Dari awal buka sih. Sudah berapa? 2 tahun. Wow, keren. Tapi so far kayaknya rambat terus di sini kayaknya. Rambat. Alhamdulillah. Nah, kalau boleh tahu nih seandainya. Ardi tahu nggak sih sebenarnya harga mesin-mesin ini? Kurang lebih tahu sedikit sih. Kalau nggak salah ini untuk barunya di status 20 ya? Hampir, betul. Sekitar 110, plus minus lah sekitar segitu. Kalau yang Major Connie? Major Connie kurang tahu sih. Kurang tahu? Itu 10 ya? Oh nggak, kalau Major Connie ini kalau barunya kan dia udah yang elektrik. Seharian yang S. Itu kalau nggak salah sekitar 35 juta. Oh, 35 juta. Nah, 35 juta. Kalau yang Anfim ini yang udah fan ini kayaknya kisaran di 25 juta mungkin sampai 30 juta. 25 juta sampai 30 juta. Kalau ini tahu nggak berapa? 100 per jodidoser. Itu pasti di bawah 15 juta. Betul, itu sekitar 12 juta barunya. Wah, keren banget. Nah, kalau misalnya mau upgrade mesin nih rencananya. Kalau misalnya nih, kira-kira mesin impiannya apa sih? Sineso sih. Sineso? Wow, penasaran dan pengen pakai Sineso. Apa dia pernah sebelumnya? Dulu pernah pas di Anomali, Bali. Ah, dan gimana? Lebih enak pakai Sineso? Maka lebih lama ditemukan? Lebih enak. Wow, ternyata men. Mesin memang nggak bohong. Dan memang Sineso lebih mahal jauh ya harganya. Oke, itu aja paling R&D. Thank you banget waktunya. Thank you banget. Semua kesuksesan susahannya. Thank you banget. Siap, thank you. Nah, ini dia destinasi terakhir kita. Ada di Saw Coffee. Tempatnya keren banget. So, let's go. Bersambung dulu siapa? Alva, Alva, Tony. Wah, keren banget. Ah, Muntan. Tau nggak sih, ah, mesin-mesin yang pakai ini kan mahal-mahal nih. Ini tipenya mesin apa nih, kalau boleh tahu? Yang ini. Lamar Zoko. Lamar Zoko tipenya? Aku kasih tau contekannya deh. Itu linia PB, guys. Jadi dia pakai itu linia PB. Ini salah satu mesin yang paling mahal yang gue lihat di jalan... Apa jalannya? Aku lupa nih. Ya, beragak. Beragak. Yoh, lupa gue skip. Jalan beragak ini salah satu mesin yang paling mahal kalau gue lihat nih. Si linia PB-nya Saw Coffee. Kemudian grindernya nih. Ini kayaknya boleh mencipti perhatian nih. Ini pakainya Mythos 2. Mythos 2. Wah, ini grindernya aja 40 juta lebih nih harganya kalau nggak salah. Antara hampir 50 ya, karena di atasnya Mythos 1. Kemudian ini ada Malconic E65. Yap. Ini harganya hampir 30 jutaan nih. Kemudian measure terakhir ini harganya sekitar 15 jutaan. Ya. Wah, ini gimana experience pakai mesin-mesin ini so far? Happy? Oke? Aman? Happy. Happy banget ya? Happy banget. Happy banget. Kalau pengen nih, seandainya nih, Bos tawaran upgrade mesin. Pengennya mesin apa? Oke, ada dua sih. Saya suka. Apa tuh? Lamar Joko. Oke. Sama Victoria. Victoria do ini loh. Black Eagle. Yap. Mahal banget tuh mesin 500 jutaan. Hinder ya, Aya. Atau ini ya. Kalau grindernya so far, udah oke dengan ini? Oke, ini oke. Udah oke ya? Oke, saya suka. Semuanya suka ini. Pantap tuh gitu. Itu aja Atau ini, thank you banget. Waktunya udah menjemputin. Thank you banget. Sukses memutusannya. Tchau. 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 Tchau.